Apa yang harus dilakukan ketika pasangan terbukti selingkuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa Salam Rahayu, semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua Amin, Amin, Ya Rabbil Alamin Nah video ini adalah rangkaian dari video tanya jawab seputar pelet dan pengasihan Yakni video yang saya buat karena banyaknya pertanyaan yang sama Yang diajukan kepada saya Nah baik secara langsung Terus kemudian via telpon Dan chat whatsapp Serta media lainnya Seperti komentar youtube, facebook, dan instagram Nah jika ada pertanyaan yang sama Dengan jumlah yang banyak Akan saya jawab sekaligus Di satu video Nah dalam video ini Saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa klien Yakni Bah apa yang harus saya lakukan ketika pasangan itu terbukti selingkuh Nah sebelum saya menjawab Ya jika anda mau berkonsultasi Anda bisa menghubungi saya atau sama mas adi Di nomor yang sudah tertera di deskripsi video ini Nah kembali lagi ke pembahasan ya untuk saudaraku semua Apa yang harus dilakukan ketika pasangan terbukti selingkuh Nah berikut ini adalah langkah-langkah yang bisa anda lakukan Ketika pasangan anda terbukti selingkuh Nah yang pertama itu adalah Segera pilih Anda tetap bertahan atau mundur Nah jika ada pasangan yang sudah menikah Atau memiliki anak yang masih belum dewasa Ya tentu itu sangat sulit menentukan pilihan Karena ada pertimbangan Masa depan anak juga Nah jika anda harus lebih bijaksana Ya jangan terburu-buru emosi Apalagi sampai memutuskan suatu keputusan Dalam keadaan emosi Nah itu kurang bagus Namun jika anda ya mesti berstatus pacaran Ya itu saya sarankan Ya untuk mundur saja Karena ketika pasangan anda selingkuh Secara tidak langsung Tuhan telah memberi tahu kepada anda Bahwa pasangan anda itu tidak baik untuk anda Ya meskipun anda masih sangat mencintainya Terus kemudian untuk langkah yang kedua Itu adalah Apapun pilihan anda Baik bertahan maupun mundur ya Ya itu silahkan anda Intropeksi diri Anda muhasabah Ya meskipun selingkuh Ya itu sudah pasti salah Tetapi anda harus tahu Kenapa pasangan anda itu selingkuh Ya itu bisa jadi karena memang berawal dari kesalahan anda Sehingga pasangan anda itu selingkuh Nah dengan begitu anda bisa menjadikan Apa ya Pembelajaran untuk kedepannya Agar pasangan anda tidak selingkuh lagi Nah untuk langkah yang ketiga Itu adalah Jika anda tetap bertahan Dan dengan pasangan anda Ya segera Perbaiki hubungan dan Lupakan apa yang telah terjadi Ya itu meskipun tidak mudah ya Tetapi berusahalah Anda buat komitmen baru Dan selalu berpikiran positif Jangan selalu Berburuk sangka Kepada pasangan anda Namun jika anda memilih untuk mundur Ya jangan terlalu Larut dalam Kesedihan Agar anda itu tidak trauma Segeralah move on Dan ambil pelajaran Sehingga anda itu bisa Selektif Dalam memilih pasangan Nah saya rasa Ketiga langkah tersebut itu Cukup bijak Untuk anda Lakukan Ketika pasangan anda itu selingkuh Nah ketiganya itu Murni pendapat saya pribadi Yang menurut saya Paling tepat Dari sudut pandang spiritual Ya walaupun begitu Saya Apa ya Pendapat saya itu tentu Tidak sepenuhnya Benar Ya karena Langkah yang anda Ambil ya Juga harus Menyesuaikan Keadaan Atau Kasus Perselingkuhan Seperti apa Nah saya rasa itu dulu Yang bisa Saya sampaikan Jika Ada yang mau ditanyakan Silahkan anda bisa Menghubungi saya secara langsung Maupun sama Mas Adi Asisten saya Nah untuk Nomor kontak saya Sudah saya sertakan Di deskripsi video ini Dan silahkan Subscribe Like Dan share Agar Channel ini Semakin berkembang Dan bisa Membantu Permasalahan-permasalahan Anda Dan orang-orang Di sekitar anda Semua Nah terima kasih Untuk saudaraku Sampai jumpa Di kesempatan selanjutnya Akhir kata Jika ada kebenaran Yang saya katakan Itu semata-mata Anugerah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha Kuasa Namun jika ada Salah kata Saya pribadi Mohon maaf Gitu ye Saya Abah Ramduni Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati